Shalom saudara-saudara, seorang ustadz di video berikut sungguh aneh dan ngaur Bagaimana tidak dia membaca ayat Al-Quran tapi yang dia bicarakan adalah Kristen Dan dia menakut-nakutin orang Kristen mengatakan bahwa kafirlah orang yang percaya Yesus Kristus Nah, selamat malam Tuhan, mari kita bahas dan sebelumnya mari kita melihat videonya Dan tekan tombol like, menurut subscribe, dan share video ini atau bagikan video ini supaya mencerdaskan dan menjadi berkat bagi banyak orang Surat Al-Ma'idah 17 Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu diarah Al-Masih terakhir Katakanlah, siapakah yang dapat mengharang-harang ke hendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam Beserta ibunya dan semua manusia yang berada di dunia Dan milik Allah lah kerajaan lagi dan dunia Dan apa yang ada di antara kedua Dia menciptakan apa yang dia terhadapi Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Kita ambil kalimat yang pertama saja Sungguh telah kafir Tidak tanggung-tanggung ucapan Allah ini Sungguh telah kafir, surat 5 ayat 17 Sungguh telah kafir Siapa yang dikatakan Allah sungguh telah kafir? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam Di Quran tidak ada Yesus Yang dimaksud Al-Masih Putra Maryam Ya Yesus itu berarti Orang yang menuankan Yesus Dia berarti kafir Pak Ucok ngafir-ngafir na'uong Tidak Memang kita tidak boleh kok mengkafir-kafir Tapi kalau Allah mengatakan lakot kafaro Sungguh telah kafir Ya jangan kamu rubah Kan begitu ya Nah disinilah Ayat ini sama dengan ayat 72 Sungguh telah kafir Orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam Yang beda berikutnya Ya kalimat berikutnya Padahal Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Berarti aku ini bukan Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Lu kan jelas itu Lanjut Sesungguhnya Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Dan tempatnya ialah neraka Allah mengharamkan surga baginya Sebenarnya disitu sudah cukup Dipertegas Dan tempatnya neraka Gara-gara menuhankan Yesus Nah terakhir Ayat 73 Lanjutannya Sungguh telah kafir Orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah Salah satu dari yang tiga Maksudnya salah satu dari yang tiga itu Trinitas Orang Kristen kan jelas Keyakinannya itu menjadi dogma Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Roh Kudus Ini bukan ajaran dari Allah Ini bukan ajaran dari Yesus Tapi ini ajarannya Paulus Yang tim baru sudah kita Itu ya Nah baik Kita memang tidak boleh Mengkafir-kafirkan orang Tapi kalau Allah sudah mengatakan Lakot kafaro Sungguh telah kafir Ojuk dirubah Rubah Istilah saya Ini ada uang Maneh Rubah Kudus Ngelanci Baik Selamat Tuhan Kita sudah simak Apa yang disampaikan oleh Seorang ustad Di video tadi Seperti yang saya bilang di awal Bahwa ustad ini Aneh dan ngawur Kenapa Yang dia baca Adalah ayat Al-Quran Tapi yang dia bahas Yang dia bicarakan Malah orang Kristen Nah Sebenarnya Tidak ada hubungan orang Kristen Dengan Al-Quran Kalau dia membaca Al-Quran Membahas Al-Quran Harusnya dia Membahas isi Al-Quran Dan berbicara Sesuai dengan isi Al-Quran Bukan malah Membahas orang Kristen Saudara ku dalam Tuhan Tapi di video tadi Kita lihat Dia membicarakan Mengenai orang Kristen Dan Sepertinya dia Menakutin orang Kristen Mengatakan bahwa Kafirlah orang yang Menyembah Yesus Kristus Nah Saudara ku dalam Tuhan Ustadz ini Tidak mengerti Tentang Al-Kitab Tapi Sok-soan Bahas tentang Yesus dan Kristen Nah makanya saya bilang Bahwa ustadz ini Tidak mengerti Al-Kitab Harusnya dia fokus Membahas Kitabnya dia Atau jangan-jangan Dia tidak mengerti Kitabnya dia Dia tidak mengerti Al-Quran Ya mungkin ya Sehingga dia Membahas Al-Kitab Dan pembahasannya pun Cukup ngawur Saudara ku dalam Tuhan Tidak sesuai Dengan apa yang Ditulis dalam Al-Kitab Nah pertama Ya Al-Kitab dengan Al-Quran berbeda Kisah di dalam Al-Kitab Dengan kisah di dalam Al-Quran berbeda Jadi itu Tidak boleh disamakan Kisah antara Nabi Isa Al-Masih Dengan Yesus Kristus Beda Ya Sangat berbeda Sekali Ya Mulai dari Kisah Yesus Lahir di Kandang domba Ya Berbeda dengan Isa Al-Masih Yang lahir di Bawah Pohon kurma Ya Dan banyak Perbedaan yang Sangat signifikan Sehingga kita Tidak bisa menyamakan Antara apa yang Dijelaskan Al-Quran Dengan apa yang Dijelaskan oleh Al-Kitab Tapi Ustadz tadi Mencampur adukan Antara Al-Kitab Dengan Al-Quran Harusnya Ini pisah Gitu loh Jadi ketika dia Membahas Isa Al-Masih Harusnya dia Fokus dengan Isa Al-Masih Tanpa harus Menyebut Yesus Tanpa harus Mengaitkan Dengan orang Kristen Ya Nah Saudara Beneran Tuhan Itu pun Pertama Kedua Saya mau Menjawab Klaim kosong Dari Ustadz tadi Mengatakan Bahwa Ya Orang Kristen Itu Adalah Kafir Karena Menyembah Isa Al-Masih Ya Nah Saudara Belum Tuhan Orang Kristen Tidak ada hubungan Dengan Isa Al-Masih Orang Kristen Ada hubungan Dengan Yesus Bukan dengan Isa Al-Masih Itu perlu digarisbawahi Ya Jadi kami tidak Mengenal Isa Al-Masih Gitu loh Jadi jangan Hubung-hubungkan Kami dengan Isa Al-Masih Gitu loh Tidak ada hubungannya Ya Tidak ada hubungannya Dan Yesus Kristus Justru Berbeda Dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus Itu Menjamin Keselamatan Bagi orang Percaya Kepadanya Silahkan Ustadz Baca Injil Yohanes Pasal 14 Pasal 15 Dan Pasal 16 Disana Ustadz Menemukan Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Yesus Menyediakan Sorga Bagi orang Percaya Kepadanya Bahwa Yesus Adalah Allah Itu Sendiri Ya Silahkan Ustadz Baca Sekali lagi Injil Yohanes Pasal 14 Pasal 15 Dan Pasal 16 Tiga Pasal Ini Aja Tiga Pasal Pasal Ini Aja Baca Baik Ya Sehingga Ustadz Mengerti Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Kehidupan Umat Percaya Kepadanya Yesus Mengatakan Bahwa Dia adalah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Yesus Artinya Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Masuk Surga Kalau Tidak Melalui Tuhan Yesus Itu Pesan Tuhan Yesus Jadi Ini Merupakan Jaminan Yang Diberikan Oleh Atau Yang Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Kepada Pengikutnya Yesus Mengatakan Bahwa Dia Pagi Kepada Bapak Menyediakan Tempat Menyediakan Surga Bagi Orang Percaya Kepadanya Lagi Lagi Yesus Menjamin Keselamatan Bagi Orang Percaya Kepadanya Yesus Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tuhan Ketika Dia Mengatakan Bahwa Dia Dan Bapak Adalah Satu Yesus Dan Bapak Adalah Satu Dalam Kealahan Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Tadi Sangat Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Ditulis Dalam Al-Kitab Saya Bila Bahwa Tidak Boleh Menyamakan Antara Apa Yang Ditulis Dalam Al-Kitab Dengan Apa Yang Ditulis Dalam Al-Quran Itu Harus Dibedakan Surah Gula Tuhan Dia Punya Pemahaman Sendiri Al-Kitab Punya Pemahaman Sendiri Al-Quran Punya Pemahaman Sendiri Yesus Kristus Punya Sejarah Sendiri Nabi Isa Punya Sejarah Sendiri Itu Tidak Sama Ustaz Tadi Sangat Kacau Balau Membahas Ayat Al-Quran Tapi Menghubungkannya Dengan Orang Kristen Karena Memang Itu Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Ya Ustaz Tadi Hanya Mencoba Menipu Pendengarnya Menipu Umatnya Sendiri Saya katakan Menipu Itu Kalau Kemudian Dia Membaca Al-Quran Membahas Ayat Al-Quran Tanpa Mengaitkannya Dengan Orang Kristen Dan Al-Kitab Itu Boleh-boleh Saja Bagi saya Itu Tidak Menipu Itu Kan Dia Membahas Dia Punya Kitab Tetapi Ketika Dia Membaca Al-Kitab Lalu Dia Hubungkan Dengan Orang Kristen Dia Hubungkan Dengan Al-Kitab Dia Mengatakan Bahwa Yesus Bukan Tuhan Maka Saya Katakan Itu Penipu Dia Menipu Pendengarnya Karena Apa yang Dia Katakan Tidak Seperti Yang Ditulis Dalam Al-Kitab Kami Yesus Kami Dalah Tuhan Yesus Kami Menjamin Keselamatan Bagi Orang Kecayai Padahal Ada Kepastian Di Dalam Yesus Kristus Yesus Kristus Tidak Mengatakan Pengikutku Mudah-mudahan Mas Tidak Tidak Ada Kata Mudah-mudahan Yesus Memberikan Kepastian Yang Jelas Sehingga Kami Yang Percaya Yesus Tuhan Yang Hidup Dalam Kristus Dan Yang Taat Akan Firmannya Sebagai Buah Dari Keselamatan Kami Maka Sudah Pasti Kami Masuk Kedalam Kerjaan Sorga Yang Tuhan Yesus Sediakan Bagi Kami Kami Itu Tercatat Dalam Alkitab Sekali Lagi Buat Ustadz Di Video Tadi Silahkan Baca Injil Yohanes Pasal 14 Pasal 15 Dan Pasal 16 Cukup Tiga Pasal Ini Saja Ustadz Pasti Paham Bahwa Yesus Tuhan Dan Yus Selamat Apalagi Kalau Ustadz Baca Kejadian Sampai Wahyu Alkitab Ya mungkin Ustadz Pasti Lebih Paham Lagi Bahwa Yesus Tuhan Ya Tapi Cukup Tiga Pasal Ini Aja Di Dalam Injil Yohanes Pasal 14 15 16 Saya Percaya Ustadz Pasti Mengerti Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Umat Percaya Kepadanya Yesus Kristus Menjamin Keselamatan Dan Yesus Berkata Bahwa Hanya Dia Jalan Ke Sorga Siapa Mengatakan Hal Itu Selain Yesus Siapa Si Tokoh Di Dunia Ini Yang Pernah Mengatakan Dia Jalan Kebenaran Hidup Tidak Seorang Pernah Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Dia Hanya Yesus Kristus Yang Pernah Mengatakan Hal Itu Hanya Yesus Yang Berani Menjamin Keselamatan Hanya Yesus Yang Pernah Berani Menjanjikan Sorga Bagi Orang Percaya Ya Hanya Yesus Yang Berani Mengampuni Dosa Manusia Ketika Dari Teng Dunia Ini Salah Satunya Orang Yang Disali Bersama Sama Dengan Dia Yesus Berkata Hari Ini Juga Engkau Bersama Sama Aku Di Dalam Pira Daus Hanya Yesus Yang Pernah Mengatakan Itu Yang Rai Tidak Jadi Semua Ini Sebagai Bukti Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Jurus Selamat Nah Saudara Tuhan Selebihnya Silahkan Tulis Tanggapan Tuliskan Tanggapan Yang Baik Yang Positif Yang Membangun Yang Memulihkan Tuhan Dan Yang Memberkati Kita Sekalian Dan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom